Intro Selamat malam Mirsa Kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Berkanda Nah kalau dilihat dari antusiasmenya Sepertinya pemirsa yang ada di rumah Dan juga penonton yang ada di studio Sebenarnya sudah sangat tidak sabar ya Untuk ketemu langsung dengan motivator kita Yang riang, lincah Dan lagi masa lucu-lucunya Siapa lagi kalau bukan Cang Lantau Terima kasih Apa kabar? Baik Alhamdulillah Saya senang sekali berjumpa dengan Anda Dengan Andanya nunjuk ke semua dong Ca Masa sama saya doang Kan tadi belum nanya kabar ke Anda Yang lain kan sudah Baik juga Ca Ca gimana? Apa yang berubah sih? Saya baru saja keliling Mengikuti sebuah Cara motivasi di Korea Utara Mana itu, mana-mana itu Korea Utara? Utaranya Korea Selatan Kalau Korea Selatan itu Selatanya Korea Utara Di utaranya Korea Selatan? Itu Korea Utara Eh makasih loh Pak Saya kalau Bapak nggak bilang Saya nggak tahu loh Saya juga baru tahu setelah kesana Saya kira itu Korea Selatan Sama Korea Utara itu Hanya satu di utara Satu di selatan Ternyata Enggak Korea Utara itu di utara Korea Selatan Korea Selatan Di selatan Korea Utara Jadi disana Itu kalau motivator disana Harus tegas Keras Nggak ada senyum-senyum Kayak saya nggak ada Oh pantesan Tadi begitu saya tanya kabarnya Bapak Bapak langsung berubah gitu Dia langsung mengingat Deja vu deh Oh di jambu pas waktu itu Deja vu yang kucinta Desaku Itu desaku Jadi saya ingat Pokoknya disana itu harus Tegas Tegas Tangan besi Kalau kita lihat tadi Kayaknya masih banyak yang masih belum mengerti soalnya Soal tangan besi Pak Ini kalau usulan aja Kalau memang diterima sama Bapak Gimana kalau materi malam hari ini tangan besi aja deh Pak Betul Gak udah disiapin Bapak kali Pak Kesannya dadakan udah disiapin aja Eh siapa bilang enggak Udah disiapin dia Ya udah coba Pak dikasih tau Pak Gimana Tangan besi itu sebenernya kiasan Jangan dikatakan robot Kajak laut Transformer Tangannya terbuat dari besi Enggak Artinya itu sebuah kekuasaan yang dilakukan dengan cara keras Tegas Oke Di traktor ya Pak Itu tangan besi Di traktor maksudnya di traktor gitu Pak Di traktor Di traktor Maaf Adek-adek mahasiswa ini ketua yayasannya boleh suruh keluar gak ya Eh saya pengenang dana Udah gitu yayasannya yayasan buang abu aja lagi Tangan besi Tengah Pak Enggak Pak sehat Pak Mau tanya Enggak enggak Ciri-ciri Pak Enggak Ciri-ciri tangan besi Pak Ada 326 Wih Pak Pak saya lagi gak ada kerjaan Pak Tolong disebutin semuanya Pak Apa sih Saya kan belum jelasin ngomong Ada 326 cara untuk kita menjadi sehat Tapi kalau yang ciri-ciri tangan besi yang berapa Kalau ciri-ciri orang tangan besi ada sekitar Enggak lebih dari Banyak banget nih kayaknya Lima Lebih dari lima Saya sebutkan ciri-ciri orang yang bertangan besi Oke Yang pertama Itu kalau memerintah Ini perhatikan orang yang kalau memerintah itu Bertinju Tidak pernah pandang bulu berarti dia Ciri-ciri tangan besi Ya diktator itu Pak Jadi semuanya pokoknya Semuanya dilibas gitu ya Pak Pokoknya kehendak dia sendiri Enggak ada halangan semuanya dilibas Beneran Ini andain diktator yang suka memaksakan denda Maksud saya gak seperti itu Kalau memerintah tidak pernah pandang bulu Karena kalau dia memerintah yang dipandang wajah Tolong ambilkan Iya Oh iya Bukan Aneh apa ya Semenjak ada gak apa kejadian di dunia ini Pemimpin yang memerintah anak buahnya Melototin bulunya Apa kan gak ada Pak Berarti gak tangan besi nih Ini selanjutnya gak ini Lanjut lanjut Yang kedua Orang bertangan besi itu Kalau tadi memerintah tidak pandang bulu Ini yang kedua Apa ya Orang yang Tangan besi itu Kalau memberi hukuman Ringan Oh Berat dong Harusnya berat Pak Biasanya Tegas Tegas sih itu berat Kok ringan sih gimana sih Bapak nih Tangan besi itu lebih identik ke arah Lebih kejam gitu Pak Iya kalau memberi hukuman ringan Maksudnya sedikit-sedikit hukum Sedikit-sedikit hukum Ini ringan banget Kalau menghukum orang Paham ya Itu jadi yang kedua Yang keempat Yang ketiga Tiga dulu dong Nah yang ketiga saya taruh empat Terus yang di Yang keempat apa Nanti saya ambil yang ketiga Orang tangan besi Tidak suka punya bawahan yang lembek Oh iya Sesuai dengan karakter dia Pak Bawahannya harus ikutin dia juga Harus keras juga Pak Apa pegawai-pegawainya Atau gitu Jadi ya makanya Saya ini bukan tangan besi Karena ini loh Ini bawahannya kan lembek nih Kalau orang tangan besi Bawahannya yang keras-keras Yang tebal-tebal Pak Kalau bawaannya keras Coba jalannya gimana ntar itu Maksud bapak yang tangan besi Cerananya dari coran beton Pak Gitu Baju silat ya Pak Gak harus coran beton Kan bisa dari seng Ini sekarang yang ketiga Orang tangan besi Sering mengeluarkan kata-kata kasar Nih hati-hati Orang yang sering mengeluarkan Kata-kata kasar Mengumpat Iya Kata-ngatain orang gitu Pak Dengan kata-kata Mencaci Mencaci maki Itu kan mencaci maki Kata-kata kasar Bukan berarti mencaci maki Misalnya dia sering ngomong Amplas Pasir Bakso urat Kasar-kasir Kasar Aspal Aspal halus Gak ada Pak orang Gak ada Pak orang ngumpat gitu itu Pak Di depan mahasiswa lho Pak Malu lho Pak Lho Pak gak malu Pak ngomong itu Pak Santai saya Pak orang kalau Mohon maaf yang Gak ada paling nama hewan Atau apa gitu Pak Amplas Gak ada Ih Pak kasar banget ngomongnya Ih tangan besi Tangan besi Pasir Masih gitu Tangan besi Nama hewan Pak yang dipakai Pak Baso urat Pak Pak kasar banget Kasar Tengah-tengah nyangka Baso urat Gak pake mie kuning Aduh Kasar banget Baso urat Dijambur pasir Di Amplas Baso urat Oh tapi selesai kita bisa tahu ciri-cirinya Ya kalau sudah tahu cirinya bisa diantisipasi Supaya kita tidak menjadi orang yang tangan besi Emang ada cara untuk mengantisipasinya Pak? Ada dong Pak kenakan Pak kenain Pak kalau gitu Ada dong Nah apa sih pak caranya untuk mengantisipasi? TTS Oh kalau gitu sekarang saatnya kita TTS Oke dan seperti biasa Sudah ada para finalis yang siap untuk bertarung di TTS kali ini Tapi bukan hanya para peserta ya Bukan hanya para peserta yang siap bertarung kali ini Tapi pemirsa yang ada di rumah juga punya kesempatan untuk mendapatkan 500 ribu rupiah Dari WIB Waktunya siap 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 Bagi pemirsa di rumah kalau anda ingin mendapatkan hadiah Caranya dengan menjawab pertanyaan kami Jawabannya ada 9 kota Huruf keempat A 9 kota huruf keempat A Pertanyaannya dalam sebuah film Orang yang memerankan toko jahat disebut Titik-titik-titik Nah silahkan langsung dijawab Jangan lupa mention ke at WIB underscore net Pakai hashtagnya WIB underscore tangan besi Siapa yang paling cepat dan tepat menjawab Akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak Oke Tapi sepertinya bukan cuma penins yang ada di rumah aja Yang berhak dapat hadiah Ini belum mulai aja TTSnya Saya sudah menyiapkan hadiah nih Untuk kedua Peserta kita Berubah apa ini Oh ini adalah peserta yang siap untuk mendampingi mereka melalui Masa-masa menyenangkan di TTS Langsung saja kita panggilkanlah dia Tuinda dan Tuiji Masa-masa menyenangkan di TTS hai 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 Twinda yang Twindy mana gimana sih tanyanya yang Twindy mana jadi yang jawab Twindy yang ditanya Twindy Twindy mana Twindy 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 itu sama aja pak oke pak ini maksud lu apa-apa yang dapatnya Twindy Alhamdulillah Padahal begitu Dateng sosoknya cantik cuman saya kurang sopan pak masa tadi ketemu sama sepuh tos-tosan bukan salaman iya aduh maaf ya gak paham nyewon sewa nyewon sewa kataan lu ketahuan tua banget jadinya oh enggak kalau Kang Denny orangnya santai Twinda sama Twindy kayaknya masih agak kebingungan tenang aja tidak usah hawa cercah boleh dikasih tahu rupanya seperti apa Twinda Twindy kalau berdua sama Kang Denny udah paham ini aturannya mungkin berdua saya beri aturannya ini ada TTS nanti seperti biasa ngisi TTS kayak umumnya Twindy kan udah pernah Twindy pak ya mungkin kan belum sempat cerita ke Twinda atau sudah sempat diceritain sama Twindy atau saya berikan sempatan untuk cerita deh sekarang aja kita kasih tahu lagi sekali lagi ngasih ini aturannya ya satu jawaban benar nilai 100 jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 oke hadiahnya apa bu dok hadiahnya seperti biasa selalu ada hadiah-hadiah menarik dan kira-kira apa silahkan bu Alex teka teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda bila berhasil hadiah mesin fotokopi yang dipersembahkan oleh obat nyamuk sedu Baimuk diminum nyamuk langsung bye-bye silahkan bawa pulang baik hadiahnya berupa mesin fotokopi persembahan dari Baimuk obat nyamuk sedu hati yang minum siapa ini cara penyajian sama nyamuk gimana caranya ya Pak yang minum nyamuknya sakitannya itu ya Baimuknya dituang di gelas diseduh dengan air hangat terus tunggu nyamuknya kalau nyamuknya gak tantang-tantang ya boleh anda yang minum kisahnya yang bye-bye dong Pak nah iya seenggak-ngaknya akan nyamuk dan gak gigit lagi boleh kita beri semangat kita akan mulai ini dia ini dia kita bicara tentang tangan besi karena ada tangan besinya maka kita beri kata bantu tangan besi gimana kah berada 7 dengan 5 Pak 3 1 1 4 eh salah kami salah ya tangan besi sudah terbuka jadi selesai sudah enggak Pak ini kan masih banyak kotaknya yang kosong-kosong diisi iya lupa lupa baik pertama Kang Denny dan Twindi silahkan pilih nomor berapa Twindi aku aku mau 3 deh ada E nya tuh panjang gak apa-apa ya 3 mendatar kita beri pertanyaannya kendaraan yang datang dan perginya di stasiun disebut ber mele mele lewatin aja le lewatin aja lewatin aja lewatin aja lewatin aja lewatin aja kita lihat bakter Twindi pinter gimana iya udah sering kali disini ditipu lewatin aja lewatin aja kereta api kereta api ditipu apa-apa ini kan harusnya kereta api enggak 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 mungkin enggak enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin ini kita harus berpikiran tuh out of the box lewatin aja lewatin aja kita lihat apakah jawabannya lewatin aja enggak aduh kurang-kurang kurang sedikit kurang sedikit kendaraan yang datang dan perginya di stasiun kalau di terminal apa kalau di pelabuhan kalau di stasiun kalau di stasiun ala udah ya kayak gitu kan basi bang supaya sejauh kereta kita sering di dia berusaha iya itu tuh sebuah kan berusaha mengalih basi-basi basi itu berderet kurang-kurang berderet pakai es pak berderet katanya pak iya banyak kendaraan yang datang dan perginya di stasiun disebut berderet berderet pakai es masa berderet biar dingin pakai es oke saya sekarang jawabannya tidak tepat dan coba kalau tadi esnya diganti R kalau bisa pak tambah salah enggak ada artinya malahan berderet berderet yang datang dan perginya di stasiun disebut ini dia jawabannya pejemput berangkat ya sebenarnya kita bernya udah benar lah ya 30% kok berangkat pak kan ada yang datang lelahnya datang terus pergi itu kan berangkat gak pernah dia datang terus balik untuk pergi berangkat kata siapa kalau itu ada stasiun terakhir pak dia pasti akan balik mungkin lulus terus pak kata siapa ke laut itu namanya pak itu kata sampai stasiun kota itu berbetulian terakhir udah ada stasiun terakhir eh makanya kalau kalau anak ditantang pak bagaimana kalau teka-tek ini kita berangus pak aneh Allah suka mau berangus berangus bapak tau istilah kedatangan dan keberangkatan gak sih pak iya beda beda pak kedatangan dan keberangkatan kedatangan berarti gak sengaja mana yang lebih bijaksana wah saya kedatangan tamu kan gak diundang ada schedule nya pak ada jatuhnya pak kedatangan kereta kedatangan pesawat itu ada schedule nya bedu kedatangan anda berarti bedu tanpa sengaja tanpa mengundang anda datang iya berarti gak sengaja dari sisi bedu kedatangan kedatangan makanya gitu paham gak sih tapi itu jawabannya ya berangkat dari berangkat sampai jadi kedatangan tapi gak apa-apa kita akan lanjutkan soal berikutnya boleh kita kasih semangat dulu kalau berikutnya silahkan tim B kamu pindah dan bedu nah menurun deh oke kalau gitu udah terserah kalau saya udah menurun terserah anda mau pilih yang mana eh kata biar indah dia suruh milih silahkan itu indah bedu iya kalau saya mau milih 6 abad dia dipilih tukang tukang kelihatan tuh dia mau milih ya dia menginginkan apa yang kita mau ini kelihatan dari dia itu yang kurang kreatif ada 8 kotak huruf A di kotak tempat yang disebar saat melangsungkan pernikahan 3 2 oke tim B silahkan jawabannya apa semangat semangat apakah semangat jawaban yang benar kayak sih bukan ya pesis ya silahkan putus asa yang disebar saat melangsungkan pernikahan kata kata tuh kata kata ayetakata 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 kata kata yang disebar saat melangsungkan pernikahan adalah kata-kata yang disebar saat pelangsungan pernikahan jawabannya yang tepat adalah ini dia panggarayu emang panggarayu misalnya undangan disebar apa berarti ini undangan nih ya tapi kan dalam bentuk sebar bukan berarti panggarayu kan tidak berbentuk layar pak sekarang anda lihat panggarayu diparetin kumpul ditempatkan 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 emang dia panggarayu mesti PNS ditempatkan pak masa tadi katanya panggarayu ditaruh oh ditaruh emang buku oke gini bapak sekarang w.o nya saya dari agency nya pak ini panggarayu udah siap mau taruh dimana ayo gimana ngomongnya saya kan w.o gak ada dong bapak siapa saya tanya pertandingan ini dihentikan karena anda w.o yang berbentuk karena kamu bayar nanti ketika pengantin datang ini pak gerayu harus mengikuti setelah itu anda silahkan menyebar posisi masing-masing oh ada yang kipur ada yang back maksudnya gitu yang teribat siapa pernikahan diganti main bola siapa yang dicoba cokop posisi masing-masing sewa-sewa w.o untuk sepak bola anda ini yang benar mengundang saya wedding organizer suruh ngurusin bola gimana bagian bapak percaya aja mana mungkin temennya cakup-cakup begitu temennya kayak begini ah calok bisa aja asa disebar pak gerayu dimarahin pak dimarahin ketawa-ketawa pak dimarahin eh tawa-tawa saya jadi bingung anda ini siapa ini bumbu bukan nyebar ya pak paham pak jadi celana nanti menyebar di posisi masing-masing jauh gak ngumpul lah cuy tuinda kamu pernah jadi pak gerayu gak? pernah? ngumpul apa nyebar? nyebar lah masa lo nyebar tuh pak lalu nanya-nya salah oke berarti yang disebar adalah pak gerayu iya boleh lah dua mendatar dua mendatar dua mendatar baik dua mendatar silahkan tiba nih pernah pasti ya nih seorang barber shop gunting nih gunting nih mencukur rambut pelanggan dengan dengan 7 kotak huruf G di kotak pertama dan I di kotak yang kelima seorang barber mencukur rambut pelanggan dengan dengan gembira dengan gembira dengan gembira barber mencukur rambut pelanggan dengan gembira apa di dalamnya setelah yang satu ini orang tau masuk ke barber oh sebentar ya mas ngantri iya sebentar abis ini mas satu lagi makanya kalau nunggu siap mendaking bla 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 Sampai kamar di di Terima kasih.